Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niatnya setelah dibuat tas Norge kemarin saya ingin memakai tas ini yaitu kasamanya Bond series 22 liter tapi saya urungkan karena beberapa alasan Di akhir video saya akan coba jelaskan Tapi sebelum itu saya mempapatkan fitur-fitur tas ini Yang pertama tas ini berkapasitas 22 liter dengan berat total 447 gram Meskipun dikatakan 22 liter tapi kapasitas tas ini lebih banyak dari tas Norge Pro dan tas Wadidaw saya yang katanya ukurannya itu 25 liter Tas ini sama besar dengan tas kalahri saya yang berkapasitas 30 liter Apalagi tas ini bisa dieksten lagi kalau kita mau menambahkan kapasitasnya Karena pada bagian mulut tas ada tambahan material mirip desain tas carrier kompensional Desain tas ini awalnya saya lihat mirip dengan desain tas Hyper Light Mountain Gear Apalagi dilihat dari jaring mesh pocketnya Tapi setelah browsing-browsing lagi ternyata desain tas ini seperti terimplirasi dari produsen tas WL asal Korea yaitu Corner Thread Di sini bisa dilihat mulai dari model potongan bahan, pocket, tali temali, semuanya sama Menurut saya desain ini unik dan tidak mainstream Yang menjadikan tas ini unik lagi yaitu dia memiliki dual akses ke kompertemen utamanya Yang pertama bisa diakses lewat atas, pengamannya di sini hanya menggunakan buckle Dan model bukaannya seperti yang saya katakan tadi mirip tas tas carrier kompensional Yang kedua, dia bisa diakses pada bagian bodi utama dari resleting di bagian tengah ini Tipe resletingnya menggunakan resleting tahan air dari EKK Jadi jika kita ingin mengakses barang tertentu yang letaknya ada pada bagian bawah atau tengah Kita tidak perlu repot-repot merogoh isi tas dari bagian atas Selain kompertemen utama, di sini juga ada mesh pocket di bagian kiri dan kanan Saya suka mesh ini karena terasa kuat, apalagi barang yang disimpan di sini bisa terlihat jelas Jadi kita tidak perlu meraba-raba saat ingin mengaksesnya Ada juga tali elastis pada bagian bawah yang bisa buat taruh sleeping pad, boot print, atau bahkan tenda bisa kita ikatkan di sini Jadi hanya itu kompertemen utas ini Tidak ada solder pocket, tidak ada hip belt pocket, dan tidak ada back system Bahkan cantolan tracking pole pun tidak ada Pada bagian solder padnya ini juga lumayan tebal Bagian dalamnya sudah ada foam dan bertekstur jaring-jaring Jadi menambah kenyamanan saat dipakai Pada bagian atas sudah ada luat lifter untuk menambah kestabilan tas saat tas ini diisi penuh Bagian tengah ada sternum strap yang bisa digeser-geser Dan bagian bawah sudah ada hit belt untuk menjaga tas ini tidak terlalu goyang saat dipakai dan untuk transfer beban ke pinggang Sayangnya, sang maker tidak mencantumkan deskripsi lengkap tentang spesifikasi tas ini Seperti jenis bahan, buckle, mesh, dan lain-lain Tapi menurut saya bahan utamanya ini terasa cukup kokoh dan kaku Meshnya juga terasa kokoh Webbingnya selebar 2 cm Lebih lebar dari webbing yang ada pada Norge yang hanya 1,5 cm Buckle-nya juga kualitasnya bagus Jahitannya juga sangat rapi dan kuat Beberapa bagian penting juga sudah dijahit bartek Sepertinya memang tas ini diperuntukkan untuk yang suka bawa barang yang agak banyak Dan beban yang agak berat Saya rasa tas ini aman untuk dipakai di area yang banyak semak-semak dan ranting-rantingnya Namun tas ini tidak tahan air Jadi saran saya tambahkan backliner untuk mengamankan barang-barang kalian dari air hujan Secara keseluruhan, saya suka sekali tas ini Kapasitasnya besar, bahan dan jahitannya kokoh, serta aksesnya mudah Harga tas ini saat dibeli pun hanya 100 ribu rupiah Tas ini sudah tas UL termurah di antara tas-tas UL lain produksi lokal Namun, ada beberapa hal yang membuat saya mengurungkan niat untuk memakai tas ini Yang pertama, karena kompertamennya kurang Saya lebih suka tas yang dilengkapi solder pocket atau hipbell pocket Jadi ketika ingin mengakses cepat seperti cemilan, senter, air minum, dan lain-lain sebagainya Saya tidak perlu melepas tas dari punggung saya Di tas ini memang ada mesh pocket, tapi sangat susah diakses jika tas masih dipakai di punggung Nah, masalah mesh pocketnya juga Meskipun kokoh dan kapasitasnya besar Tetapi menaruh barang-barang yang panjang seperti botol, pol tenda, atau trekking pol disini kurang cocok Karena mesh pocketnya ini melebar Jadi, barang gampang bergeser Tali elastisnya pun disini tidak sanggup menahan barang agar tetap pada tempatnya Berbeda dengan tas-tas kebanyakan yang punya side pocket terpisah Dimana barang-barang yang ada di dalamnya akan aman dari pergeseran Bicara soal trekking pol lagi Di tas ini tidak ada cantolan trekking pol Meskipun sekarangnya saya sudah tidak pakai trekking pol lagi Tapi bagi kalian yang mau menaruh trekking pol disini, pasti akan kerepotan Dan yang terakhir dan yang paling penting, torso tas ini sangat panjang bagi saya Saya tidak ukur berapa pastinya, tapi sebagai pembanding disini saya coba sandingkan dengan Norge Pro Dan bedanya sangat jauh Itu tadi beberapa pemaparan saya tentang tas ini Perlu digarisbawahi bahwa semua yang saya katakan itu menurut pendapat saya pribadi Orang lain mungkin juga berpendapat lain Jadi bagaimana menurut teman-teman tentang tas kesamanya bond series 22 liter ini Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton